Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pencuri sepeda motor sedang beraksi di jalan mantang Gang 5, Koja, Jakarta Utara pada Rabu Dinihari. Pria ini berusaha mengambil motor yang diparkir di gang sempit tetapi ketahuan pemilik motor yang kemudian mengejarnya menggunakan senjata tajam. Karena panik, ia meninggalkan motor curiannya tetapi sempat menedongkan diduga senjata api ke arah korban dan menembakkannya tiga kali. Meski demikian, tembakan tidak mengenai korban. Korban telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek, Koja, Jakarta Utara. Ada pun di Surabaya, Jawa Timur. Percobaan pencurian kendaraan bermotor terjadi di jalan Darmokali, Rabu 25 Oktober. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak dua orang gagal beraksi lantaran roda motor dikunci ganda oleh sang pemilik. Menurut pengakuan korban Saiful Marif, sepeda motornya sudah empat kali hendak dicuri tetapi gagal. Berkat kunci ganda cakram, korban tak jadi kehilangan motornya. Gara-gara lupa mencabut kunci kontak sepeda motor, warga Ngawi, Jawa Timur akhirnya kehilangan motornya yang diparkir di depan rumah Rabu Siang. Mengenakan pakaian serba hitam, seorang pria mengawasi situasi di depan rumah warga di desa Juru Rejo, Ngawi. Merasa aman, ia menggasak motor metik milik Satya Servi Yunianto dan kabur lewat gang di samping rumah. Korban menyebut akan melaporkan kasus pencurian itu ke Polres Ngawi dengan membawa bukti rekaman CCTV.